Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ramadan Karim Rasanya setiap kali menyapa sahabat Saya selalu merasa lebih bahagia Bahagia tetap bisa menyambung silaturahim Dengan para sahabat Ya silaturahim memang sudah menjadi fitrah Bagi kita manusia Bahkan dalam Islam melakukan silaturahim Hukumnya wajib Karena Allah SWT menyukai umat Yang menyambung silaturahim Dan membenci orang yang memutuskannya Yas'alunaka عن الأنfال Qul الأنfال لله والرسول Harta rampasan perang Kepunyaan Allah dan Rasul Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah Dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu Dan taatlah kepada Allah Dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman Sahabat sekarang saya berada di kota Sukabumi Dan sedang menuju ke sebuah kawasan pelabuhan terpenting di kota ini Yakni pelabuhan ratu Di sana saya akan mengajak sahabat berkunjung ke salah satu pesantren Namun pesantren ini bukanlah pesantren biasa Karena pesantren yang bernama Darul Hakmal ini Didirikan khusus untuk kalangan preman Dan anak-anak jalanan Menarik bukan? Ya tentu akan banyak cerita yang menginspirasi di sana Dari para anak jalanan Dan tentu saja sosok inspiratif yang mendirikan pesantren ini 5 tahun lalu Hmm saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan beliau Perjalanan dari kota Sukabumi menuju pelabuhan ratu Ditambah kontur jalan yang berbukit dan berkelak-kelok Saya ingatkan jika sahabat kurang terampil mengemudi mobil Lebih baik serahkan pada ahlinya Sahabat kami pun memasuki kawasan pelabuhan ratu Jawa Barat Tempat ini merupakan pusat perikanan Pedalangan ikan terbesar dan tersibuk di Jawa Barat Kita doakan semua para nelayan ikan di sini Mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah SWT Akhirnya saya sampailah di area pesantren Darul Hakmal Sebuah pesantren yang terletak di antara bukit dan rimbun pepohonan Pesantren yang cukup luas dengan sebuah masjid berwarna putih Yang terbuka dindingnya dan menjadi sentral dari seluruh kegiatan ibadah Dari jarak yang cukup jauh sayup-sayup terdengar alunan santri mengaji Ya Allah begitu indahnya firmanmu Membuat hati ini terasa bergetar Al sub indo by broth3rmax Alhamdulillah Mereka bertawakkal Selain bangunan masjid Di belakang tampak jejeran mes para santri Di sebagian lainnya tampak pula santri yang sedang bercocok tanam Berjenis-jenis tanaman buah dan sayuran Ada di sini Sehingga dapat dimanfaatkan oleh para santri untuk kebutuhan sehari-hari Tidak hanya itu Sebuah kolam ikan dan ternak unggas ada pula di sini Limpahan air yang berasal dari sungai Dan terletak dekat dengan pesantren Membuatnya tidak pernah kekurangan air Baru juga sebentar saya sudah merasa betah di sini Nama Darul Hakmal Memang cukup terasa asing di telinga Rasanya jarang loh pesantren yang menggunakan kata Hakmal Sahabat, jika kita menelusuri ke arti kata ini Maka akan kita temukan kata yang artinya sungguh-sungguh Maka jika diterjemahkan secara bebas Darul Hakmal bisa diartikan sebagai rumah bagi orang yang bersungguh-sungguh Dan jika dikaitkan dengan para santrinya yang notabene adalah mantan preman dan anak-anak jalanan Darul Hakmal berarti rumah bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin bertawad Awal mula kami mendirikan pondok pesantren ini Karena kepedulian kami yang sangat besar Terhadap anak-anak yang sering banyak di jalanan Yang tidak punya orang tua Yang tidak punya tempat tinggal Kami betul-betul tersentuh Ingin membantu mereka Karena pada dasarnya bagi kami Semua manusia itu punya kesempatan yang sama Untuk mendapatkan pendidikan Pembinaan Dan juga kesempatan untuk bisa berbuat baik Maka dari situ kami mencoba merekrut Kami coba melakukan komunikasi Juga berbaur dengan mereka Dan Alhamdulillah Dalam kurun waktu beberapa tahun ini Kami juga bisa mendirikan dalam bentuk pondok pesantren yang formal Asep menyadari Pendidikan sebuah institusi pendidikan agama seperti pesantren ini Tentu tidaklah mudah Begitu banyak tantangan lahir dan batin yang harus dihadapi Apalagi pesantrennya ini dikhususkan untuk menampung preman Dan anak-anak jalanan Dimana sebagian orang justru menghindari mereka Mengurusi anak-anak yang notabene mereka berada dalam garis Perekonomian yang lemah Juga ekstra Perlu kita perjuangan Baik dalam segi materi Maupun dari hal-hal yang lainnya Selama ini juga memang Kendala-kendala Ya banyak Cuman kalau kita berbicara kendala Kita tidak akan pernah bekerja Yang terpending bagi saya Berupaya, berikhtiar Menyumbangkan kemampuan Seadanya, sel mampunya Sehingga anak-anak bisa tetap terbina Di dalam lembaga ini Dari setelah di dalam sel Saya renungkan Oh beginilah ibu Yang namanya Menjadi orang yang tidak manfaat Sampah bagi negara Ternyata disinilah Siksaan dari dunia aja Sudah terasa pedihnya Dalam siksaannya gitu Apalagi di akhirat Ya Allah berikanlah Bukakanlah pintu hati saya Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Sejak didirikan di tahun 2015 Jumlah santri di Darul Hakmal ini Ada sekitar 34 orang Ini adalah mereka Yang memang sudah tinggal cukup lama Dan bersungguh-sungguh Untuk belajar dan bertawabat Untuk jumlah santri itu Yang tercatat di administrasi kami Sekarang sebetulnya ada 34 Ya Cuman karena tadi itu Karakteristiknya Ada yang sedang di luar Juga ada beberapa orang Dan yang tertinggal sekarang Paling sekitar 20 orang Yang masih tetap di pesantren Karena memang Ya Mereka tidak ada tempat untuk kembali Berarti pesantren ini menjadi tempat kembali mereka Selama saya sudah di pesantren disini Ternyata hikmahnya banyak Alhamdulillah Dari kemaksiatan Yang begitu saya dulu tadinya hidup Di dunia yang Dipenuh dengan kegelapan Dengan hidup sudah kagak karuan Disinilah saya menempuh Hidup baru Haluan baru Dengan pengajian di pesantren Darul Al-Hakmal ini Seiring berjalannya waktu Masalah biaya senantiasa Menjadi kendala Namun Toh asep Tidak pernah merasa risau Baginya Selalu saja ada rejeki Dari Allah SWT Baik memang untuk pembiayaan Walaupun itu saya katakan Adalah Kendala yang terbesar Bagi kami Tapi ternyata bukan Bukan kendala yang terbesar Karena Pembiayaan itu Kami sudah mencoba Ikhtiar Yang maksimal Ya Dari mulai usaha Membuka usaha sendiri Dari peternakan Sapi Kemudian kambing Kemudian Unggas Ikan Kemudian kemarin Terakhir kita coba Mencoba Memproduksi baso Karena mungkin Kami ini Bukan profesionalis Di bidang itu Juga Sampai saat ini Belum Belum ada yang maksimal Sehingga Pembiayaan Murni sekarang Hanya mengandalkan Satu Ya Uluran tangan Dari Para donatur Dan ya Secara ini Menggunakan uang saya Secara pribadi Ya Kalaupun diprosentasikan Untuk donatur Mungkin ada 30% 30% Pembiayaan kehidupan Anak-anak Dan sesisanya Ya Saya sisihkan dari Apa yang saya Dapatkan Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Asep mengaku Banyak teman yang bertanya Banyak teman yang merasa heran Mengapa dia mau Menampung anak-anak Jalanan ini Kuncinya Adalah Sang ibu Nasihat sosok mulia ini Selalu diingatnya Dan menjadi pegangan hidup Sang kiai Sampai saat ini Mendiang ibu saya Almarhumah Hanya mendidik Mendidik saya Pertama Jangan memandang Orang sebelah mata Maka pandang Semua manusia itu sama Dan punya Kesempatan Untuk berbuat baik sama Sehingga Kita tidak Mengklasifikasi Ini orang Pinggiran Ini orang kotaan Ini orang berjabat Ataupun tidak Sama semua Di hadapan Allah Semua sama Maka karena samanya itu Akhirnya Rasa cinta Rasa sayang itu Akan lebih Lebih dulu Kita menjadikan Dasar berpikir itu Rasa cinta Orang-orang yang beriman Kepada Allah dan para Rasulnya Dan tidak membeda-bedakan Seorang pun diantara mereka Kelah Allah akan memberikan Kepada mereka Pahalanya Dan adalah Allah Maha pengampun Lagi Maha penyayang Ketulusan cinta Dan kelembutan Kata-kata sang kiai Sungguh melekat Di hati para santrinya Caranya berdakwah Dengan merangkul Bukan Memukul Orangnya Bagi saya Yang sudah saya alami Satu Beliau penyabar Yang kedua Dia mengayomi Anak-anak ini Tidak dengan Secara kekerasan Bahasanya Dia Orangnya selalu Mengayomi Dengan kata-kata Yang rendah Dengan kata-kata Yang selalu Mengagumi Setiap Anak-anak disini Jadi terharu Dengan mendengar Suaranya Kadang saya sendiri Suka grogi Ngobrol sama dia Sama beliau Juga grogi Takut Bawaannya takut Sebenarnya Karena bagi saya Orangnya Satu Keikhlasannya Subhanallah Sahabat Kiai Haji Asif Saprudin Senantiasa Mengisi setiap Detik hidupnya Dengan kebaikan Semoga saya pun Bisa mengikuti Teladanya Nah sekarang Saya akan berkunjung Ke salah satu masjid Di jalan Lidah Wetan Surabaya Yang punya cerita Sangat unik Meski baru dibangun Pada zaman kolonial Belanda Tapi masjid ini Terasa sangat punya Pengaruh Terhadap warga Sekitarnya Karena kisahnya Yang dibumbui Cerita Perjuangan Dan sedikit Mistik Selamat menikmati Dibangun di sebuah tanah wakaf seluas 2.000 meter persegi dan memiliki bangunan dengan luas yang sama dengan luas tanahnya, Masjid Al-Kubroh menjadi masjid yang megah dan luas di jalan Lidah Wetan III, Lakar Santri, Surabaya. Secara letak memang masjid besar ini tidak berada di jalan utama, namun agak menjorok 100 meter dari jalan raya ke arah perkampungan warga. Al-Kubroh adalah sebuah nama yang berarti besar, namun sebenarnya arti besar ini bukanlah semata mendeskripsikan luas dan besar bangunannya secara fisik, namun lebih bermakna kepada sebuah doa dan harap bahwa masjid ini akan senantiasa membawa jamaah kepada besar segala urusan kebaikannya dan luas akan ilmu. Waktu perluasan atau renovasi masjid ini ada semacam penemuan-penemuan termasuk ada yang waktu menggali itu menemukan tulang jasad manusia, kemudian dari penemuan-penemuan itu ada yang mengucapkan kata Al-Kubroh, ada yang mengatakan Al-Kubroh. Kalau Al-Kubroh kan artinya kuburan, kemudian kalau ulama-ulama, kalau sama pemimpin-pemimpin ahli agama diluruskan namanya dijelaskan Al-Kubroh, yang artinya adalah besar. Para ustad termasuk generasi-generasi menyebutkan nama Al-Kubroh. Mudah-mudahan masjid Al-Kubroh ini termasuk masjid yang besar, besar dalam arti besar. Luas siarnya, luas ilmunya, besar segala-galanya yang dimasukkan adalah besar urusan termasuk kebaikan ibadah kepada Allah SWT. Pokoknya urusan-urusan kebaikan lah. Masjid berwarna dominan putih ini berdiri tahun 1921 atas sebuah gagasan dari seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Alwi atau yang akrab bisapa dengan nama Mbah Sidik. Konon di masa itu, nama Al-Kubroh bukanlah tertulis dengan huruf K seperti sekarang ini, tetapi bertuliskan Al-Kubroh dengan Q yang berarti kuburan. Tentu saja nama ini punya cerita. Pada tahun 90-an, saat renovasi masjid, telah ditemukan tulang belulang manusia dalam tanah area masjid. Namun demikian seiring berjalanannya waktu, cerita misteri ini pun bisa diluruskan. Banyak kisah, banyak pula cerita, yang pada akhirnya tumbuh di tengah masyarakat. Meski masih belum pasti, masjid ini pun kerap dikaitkan dengan keberadaan makam pahlawan rakyat lokal Surabaya, Sawung Galing, yang berawal dari sebuah gundukan tanah di sisi makam pendiri masjid Al-Kubroh. Menurut kisah yang saya ketahui, yang paling melekat di hati masyarakat lidah itu adalah makam Mbah Suruh. Yang artinya, Mbah itu adalah sesebu, Suruh itu adalah tempat sholat atau masjid sendiri. Sawung Galing, yaitu hanya dari mulut ke mulut pendengaran-pendengaran. Tapi, akhir-akhir ini, dari orang-orang yang fanatik dengan Mbah Sawung Galing, tapi pada hakikatnya, waktu dari awal itu sendiri, dari tokoh-tokoh agama, termasuk sesebu-sebu, itu tidak ada yang berani. Dari para kiai, dia tidak ada yang berani mengatakan bahwa di sini Sawung Galing, yang terdengar adalah Mbah Suruh. Cerita biarlah bergulir, namun para pengurus masjid senantiasa berupaya penuh untuk menggiring umat dari perbuatan syirik. Semua bergandang, datangnya umat bukanlah demi untuk menyembah makam, memohon rejeki, namun semata karena sebuah itikas sholat perjamaah, menyembah sang khalik, memohon ampunan dosa, dan berserah diri hanya kepadanya. Bergiat memakmurkan masjid dengan memperbesar urusan kebaikan dan memperluas ilmu agama, dilakukan melalui program-program yang tersusun rapi di Masjid Al-Kubro. Rapi bukan semata terjadwal dengan sistematis, namun juga ketika para pengurus ini memilih seorang imam pemimpin yang nantinya diamanahkan untuk memberi dakwah ceramah agama, menuntun para jamaah menuju sikap laku hidup yang islami. Kefasehan Tajwid, pengetahuan agama dan lainnya, menjadi sebuah materi mutlak yang harus dikuasai. Ada beberapa tingkatan penyeleksian yang harus dilalui oleh para kandidat imam penceramah, hingga dilakukannya pendidikan dan pelatihan yang langsung ditangani sendiri oleh Ketua Takbir Masjid, Kiai Haji Hashim Amin. Sebelum diterjunkan termasuk menjadi imam, menjadi khotib, menjadi imam taroweh atau berdakwah di lingkungan masyarakat, ini diuji dulu. Jadi diuji dulu. Termasuk kalau menjadi imam, ini memang harus imam yang ada di Al-Kubro ini harus melalui yaitu didikan kefasehan, cara mengucapkan Al-Quran, melafatkan Al-Quran dengan benar, sehingga bisa diperizinkan oleh Kiai Haji Hashim Amin untuk mengimami. Masjid Al-Kubro kini berdiri semakin megah, tersirat kehidupan nyata yang terus terbangun di sini. Sebuah semangat, sebuah etikat yang semata bermuara pada sebuah tujuan, membesarkan urusan kebaikan, dan memperluas ilmu agama agar kelak terus melahirkan sosok-sosok santun islami dan bermanfaat bagi sesama. Demikian pula yang saya rasakan selepas berkunjung ke kota Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, bertemu dengan Kiai Haji Aset Saprudin yang sangat inspiratif dan kemudian menyambangi masjid yang cukup unik, Al-Kubro di Surabaya. Sahabat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!